Jadi asingnya pun hari ini Juga keluar ya net sale Ini pertama kalinya kalau saya lihat ini Luar biasa asingnya Jadi kayaknya mereka lebih ke stay in cash dulu Daripada naruh uang Dimana masih bingung mereka Gitu ya Jadi Kelihatnya pasar ini masih Stay in cash dulu nih Mau lihat arahnya mau kemana Jadi Arahnya mungkin ke 6-8 Kalau saya lihat nih Biasanya setelah level psikologis Jebol ke atas ataupun ke bawah itu Akan terus-terus turun Sampai ada konsolidasi Gitu sih Oke baik Pak Adi Jadi ke 6-8 ya Kemungkinan ya Kalaupun ada hal baik atau angin segar Maka akan ribuan ke 7 ribu ya Pak Adi ya Karena memang Plakernya di juga itu Saya setuju dengan Pak Adi Jadi sebenarnya Sebenarnya penting ya Pak Adi ya Kalau banyak yang Akhirnya kan bilang Waduh ESG rontok ESG hancur ya Sebenarnya sih Selama kita punya level psikologi Yang menjadi pegangan Mau kemana pun Arah ESG Kita seharusnya bisa Mengantisipasinya ya Pak Adi ya Karena kan Kalau Apa ya Ada kepatah yang bilang itu Kita gak bisa ngedrive market Tapi kita bisa ngedrive portfolio kita Atau seharusnya aset kita Maka tadi mungkin ada kayak Stay in cash sebagian Atau mungkin Kita Repedising portfolio Atau mungkin kita menyesuaikan Misalnya Misalnya bisa kita TP Untuk kita ating profit Yang harusnya Tadlos Yang sebagainya Itu untuk Mengimbangi Dari pergerakan ESG ini Nah Kalau Menurut Pak Adi sendiri nih Pak Adi ya Dengan Kondisi market Yang hari ini Seperti ini Kira-kira Untuk teman-teman Infector dan trader Langkah apa yang Sebenarnya dilakukan Pak Adi? Oh iya Kalau saya Jangan ikut-ikutan Jualan gitu ya Mungkin kalau masih ada Peluru Istilahnya masih punya Dana lebih Ya beli lagi Ini kan kita fundamental Kuat gitu ya Kita beli lagi Karena kita tahu Fundamental kita bagus Ini karena sentimen luar Ya beli lagi Ini mumpung dikasih diskon Gitu loh Istilahnya Dari Pasar Bursa gitu ya Dari Kita kan turun ya Kalau dari Fundamentalnya masih bagus Ya kita beli lagi Serok di bawah Istilahnya Berasa Ininya serok di bawah Nah ini Mungkin Melihat juga Momentumnya ya Kalau memang masih Turun lagi Mungkin bisa bertahap Akumulasinya Kalau saya Lihat minusnya Dalam kayak gini Saya rasa Ada potensi turun lagi Besok Jadi mungkin hari ini Berapa persen Besok beli lagi Berapa persen Jadi gak langsung 100% Kelebihan Uang lebih Ini dibelanjakan Semua di Pasar Jadi ada Step-stepnya Sampai memang Sudah kelihatan Marketnya Sudah jenuh Sudah jenuh Untuk jual Ya ini mungkin Tanda-tanda Recovery Nah itu bisa Ambil lebih banyak Gitu ya Nanti akan balik lagi Ke atas lagi Itu sih Itu strategi sih Biasanya itu Strategi trading ya Kayak gitu Itu nanti Itu semua Itu dari Investor ya Mau di berapa persennya Saya gak punya Teori-teori itu Baik Pak Adi Jadi kita tuh Mangut Seperti Wajangan dari Bapak Bapak Fai Be greedy when order our fear And be fear when order our greedy Nah ini sekarang Market tuh banyak yang fear Gitu kan Jadi kita bisa Makanfad kan Mementuk itu Karena Mungkin saja Ini tuh seperti Ibaratnya Market ngasih diskon Ini tuh Saya punya bagus Kudiskon dulu deh Udah kemarin Kemarin Pas basah Misalkan gitu ya Pak Adi Silahkan nih Yang mau Atau yang berani Udah analisa Memasuk silahkan Kan gitu ya Jadi sama Saya sedih ingat Pak Adi Waktu Akhir 2021 Kemarin ya Kita sempat sering Live IG Bahas salah satu Emotor otomotif Di saat itu Emotor itu masih stafnan Gak gerak gitu ya Pak Adi Masih di level itu Itu aja gitu kan Tapi selama Sampai 2022 Awal Pertengahan Eh awal tahunan itulah ya Dia mulai nih rally Sampai sekarang gitu kan Yang artinya apa Yang artinya memang Dengan kondisi fundamental Kita yang bagus Dibukung dengan kondisi Perusahaan Atau emitenya Kita punya fundamental Yang bagus Worth it kok Untuk kita ngehold Dalam sehingga waktu Yang menengah Atau panjang Kita harus terbukti nih Seperti teman-teman Mencari insight Di Live IG ini Mungkin ada beberapa insight Yang mungkin Akan sangat berguna Bagi teman-teman Untuk Menentukan arah Dari Strategi investasi Teman-teman semuanya Oke Baik Pak Adi Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ijinkan saya Bertanya ke Budiana dulu nih Sorry Budiana Oke Budiana Kita kan punya agenda Besok Jumat Kita besok Jumat Ada agenda Sekolah Pasar Modal Level 1 Jadi bagi teman-teman Yang belum punya akun Di Median Sekuritas Atau malah Baru mau mulai Investasi saham Boleh banget Untuk ikut Sekolah Pasar Modal Level 1 IDX Semarang Dan Median Sekuritas Indonesia Satat ya Besok Jumat Jam 3 sore Via Zoom Jadi teman-teman Bisa cari Ini di feed kami IDX Semarang Postingan terkait SM1 Silahkan teman-teman Ikuti itu Nah Budiana Kira-kira nih Bu ya Kalau teman-teman nih Yang mau jadi nasabah Dari Median Sekuritas Ya kan Kira-kira keuntungan apa nih Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Ketika join Atau bergabung Menjadi nasabah Di Median Sekuritas Moga Budiana Oke Baik Terima kasih Mas Ian ya Halo Sobat IDX Semarang Jadi bagi teman-teman Nanti ya Semuanya Yang ingin bergabung Nanti Dalam SPM kita Jadi ketika teman-teman Nanti sudah jadi Nasabah di Median Sekuritas Itu tentunya teman-teman Di sini Kita itu Pengen Jadi Financial Partner Bagi teman-teman Bukan hanya Teman-teman Itu Sekedar Buka Erkening di sini ya Tapi teman-teman Nanti juga Kita pantau Teman-teman juga Akan ada Whatsapp Groupnya sendiri Jadi ketika teman-teman Pengen nanya ya Bisa ditanyakan Di Whatsapp Group Lalu juga ada Training-training Yang Men-support Teman-teman Baik itu Tentang online trading Ataupun Terkait Mengenai market Karena Setiap hari pun Kita juga ada Acara maksi Market update Tengah sesi Bersama Pak Adi juga Dan juga Pak Iwan Itu teman-teman bisa ikutin Jadi kalau teman-teman Setiap hari Kepingin tanya Mungkin Oke saya ada wacana Untuk pengen invest Di saham ini Atau pengen beli Di saham ini Kira-kira trendnya Ini uptrend Atau mungkin Apakah lagi Sideways Nah itu teman-teman Nanti bisa tanya Jadi Kita benar-benar Jadi Pantau Teman-teman ya Sampai teman-teman Bisa jadi investor Yang mandiri Tentunya Tidak sampai di situ ya Ketika kita sudah Cuan-cuan-cuan Mas Ian ya Pasti tentunya Kan kita harus Bayar pajak nih Nah Jadi kita Kita juga ada Apa sih Panduan Bagi para investor Kita untuk Membantu Membayar pajak Itu ada Panduannya semua Bahkan kita punya MyBank Academy Teman-teman MyBank Sekuritas Academy Di situ ada Training-training Offline Sorry Training-training Yang sudah di-compile Oleh tim kita Tim dari MyBank Sekuritas Itu Mulai dari Pembukaan rekening Mulai dari Pemahaman Investasi Saham dari Basic Sampai Intermediate Itu semuanya Ada di situ Market update Ada di situ semua Sampai tadi Pelaporan pajak Dan yang Lain lagi Juga Setiap tahun Ini acara Untuk Para investor kita Kita ada Invest ASEAN Yang dengar-dengar Kalau saya gak salah Tahun ini Ini akan offline Ya Pak Adi Invest ASEAN Juni Bulan depan Juni Ada kata emiten Ada kata emiten Kata emiten Ini juga Kita mengundang Narasumber Langsung Fresh from the oven Ketika teman-teman Pengen tahu Emitennya ini Seperti apa Kita undang Narasumbernya Yang langsung Bagian investor relation Direksi Dari board of Direksinya Jadi Teman-teman Bisa lihat Bisa tahu Kondisi dari Perusahaan-perusahaan Tersebut Jadi kita banyak Event-event Teman-teman Mas Ian Untuk bisa Men-support Memberikan insight Bagi teman-teman Semua Supaya teman-teman Bisa mendapatkan Gambaran Secara menyeluruh Terhadap Bisnis Apa yang teman-teman Akan investasikan Itu Selain Support Supportive Group Yang teman-teman Pasti juga Akan dapat Gitu Oke Bu Diana Jadi memang Banyak banget Benefit Yang bisa teman-teman Dapatkan Dengan menjadi Nasabah Di mebek Sekuritas Tentunya Kalau ikut S-91 Benefitnya juga Nambah Karena teman-teman Di situ Dikasih Penjelasan Kita ngobrol bareng Mengenai basic Bagaimana Cara Untuk berinvestasi Yang baik dan benar Di pasar modal Nah Budiana Ini kan Tadi Kalau saya denger-denger Ada door pass Buat Tiga orang Beruntung Yang mana Masing-masing Nanti akan mendapat Top up RDN Di akun Mybank Sekuritasnya Semilai 100 ribu Yang belum punya akun Nanti bisa buka akun dulu Yang udah punya akun Langsung Di transfer ke RDNnya Nah Cara dapetnya Gimana nih Budiana Oke Baik Gak apa-apa Teman-teman Semuanya Stay tune aja Di sini Nanti kita akan Kasih pertanyaan Sebetulnya bisa Dari berapa macam Kalau teman-teman Bertanya Nanti kita akan Pilih juga Pertanyaan yang terbaik Menurut kita Atau Kita akan Kasih pertanyaan Nanti bisa dari Paparannya Pak Adi Ataupun dari Paparannya Mas Ian Sehingga Jadi Teman-teman harus Stay tune terus Karena jawabannya nanti Pertanyaannya dari situ Bagi teman-teman yang Benar Dan beruntung Teman-teman bisa dapet Top up RDN 100 ribu Jadi Teman-teman cuman tinggal Buka akun Udah dimodalin Sama kita 100 ribu Itu lumayan Bisa dapet Atau Iya THR nih ya Mas Bener Dapet THR Lebaran Jadi Lumayan banget Teman-teman cuman tinggal Buka aja Apalagi Sekalang Kan pembukanya Bisa online ya Pembukaan Gak ada Gak harus Ada nominal Deposit Gitu Cuman tinggal Udah jadi Dikasih THR lagi sama kita Dikasih top up RDN Teman-teman tinggal Milih nanti Mau Betul Gitu ya teman-teman Jadi Stay tune Boleh Kalau mau tanya Nanti kita pilih Penanya yang beruntung Atau Nanti kita berikan Pertanyaan Kepada teman-teman Semuanya Oke Baik Kalau ada pertanyaan Drop aja di kolom komentar Kita tanyakan Kepada Budiana Dan Pak Adi Dan nanti kita Bahas bersama Mereka Nanti Budiana Pak Adi Terima kasih Budiana Kita lanjut lagi Pak Adi Tadi udah ya Market Bagaimana sore hari ini Peluang kedepannya Seperti apa Kalau kita harus fokus Mengenai kondisi apa Saat ini Dengan Pak Adi Bahkan Strateginya nih Menghadapi penuh ISK pada Hari ini Seperti apa Lah Saya jadi terpikir Pak Adi Yang namanya Setiap kali Penurunan Ketika setiap orang itu Takut Ketika Certa-ketika headline itu Banyak yang bilang Longsor Ambron Itu sebenarnya Terpikir peluang Peluang untuk Mencari saham-saham Atau emiten-emiten Yang berfundamental Bagus Tetapi Harganya Di diskon Karena Banyak orang yang takut Menjual Saham tersebut Nah Pak Adi Mungkin bisa Dikasih tips Pak Cara menemukan Saham tersebut Atau mungkin ada Watchlist nih Dari Pak Adi Atau tim main bank Sekositas Semoga Lepas Terima kasih telah